Hai hai hai, selamat datang kembali di channelnya aku, Marco Maria Khoisin Kesempatan kali ini, aku bakalan ngelakuin part 2-nya yaitu tutorial makeup untuk Wisuda dan kali ini kebetulan aku gak opening sama muanya aku tapi nanti dia akan danain aku dan aku bakalan nyoba untuk kebaya pas hari H aku nanti So, aku punya pilihan di part yang pertama kalian bisa cek linknya di atas sini dan kali ini part yang kedua, semoga sukses sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang disini, like dan juga komennya ya jadi, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya jadi, pertama-tama aku mau bersihin muka aku dulu aku pake Biore Makeup Remover semuanya, mau aku lagi sibuk, jadi aku bersihin sendiri dulu biar mandiri, Shay biar mandiri, Shay ini tuh kayak base eyeshadow dari NYX, warnanya putih aku pake palette-nya Tarte ini, kan minggu lalu udah pake The Knits sekarang mau ganti aja aku pake Tarte, tapi nanti tetep pake The Knits sih cuma beberapa warna aja pake ini oh my god, seperti ini jadi bentukannya ini di set pake warna yang mirip-mirip warna bedak biar gak licin aja terus yang pertama aku mau pake warna yang ini ini warna kayak coklat tapi muda, muda banget warna kedua pake warna yang ini jadi warnanya mirip-mirip kayak ini, cuma versi lebih gelapnya lagi terus balik lagi ke paletnya The Knits aku mau pake warna yang ini nih, Fave warna Fave yang agak orange ambil warna Backstreet Backstreet, campur romeni dikit aku fokusin di luar sama di dalem ini aku mau bikin halo eyes kan kalo yang kemarin namanya cut crease kalo sekarang namanya halo eyes tau gak bedanya apa? ada tulisan halo iya, enggak juga kan kalo cut crease itu dari depan ke tengah gitu kan shimmernya, kalo halo, tengahnya doang jadi sisi-sisi nya tuh gak harap jadi kapan nih kamu mau makeupin aku? aduh, setelah wisudah biar belajar dulu dari yang gini sama yang kemarin coba dong netigen komen nih, concealer-nya masih pake Maybelline jadi kayak segitiga, jadi atasnya tuh lebar makin kebawah makin kecil warna Glam Army warna ini nih, yang biru di pas yang kita pakein concealer halo eye iya, iya, pas disitu sebelum pake bulu mata, aku pake alis bimu ini pake lakme yang ex anggi rasli bagus loh itu setelahga jauh, tapi wit login so-telah dia pake eye brow mascara dulu yang dari NYX Bulu matanya seperti biasa Cuma yang beda di ini aja Tipenya kan kemarin tipenya Vinci Sekarang yang tipenya Aponi Yang lebih panjang sedikit Daripada Vinci Baet yang bilang katanya pake bulu mata susah Terus Apa namanya gak nempel-nempel Itu tergantung sama lemnya guys Kalau misalnya kalian lemnya bagus Itu gampang Terus ya nempel aja gitu Ini L'Orealest Paradise Aku mau kasih tau nih cara Pake bulu mata Jadi ambil bulu matanya Ini matanya gini Terus ini lemnya Silver Swan Buat pemula aku rekomendasinya Silver Swan aja dulu Ini yang lumayan lah bagus Terus di Iniin Olesin disini Lebih banyak di ujung-ujungnya Jadi ujung kiri sama ujung kanan lebih banyak Nah Kalau udah gini Ini kan kondisinya masih basah Jadi biar dia setengah kering dulu Kalau mau dipake jadi harus Mastiin itu tuh setengah kering dulu Setengah kering Kalau masih basah tuh dia gak bakal nempel Tinggal ditempel Si kliennya suruh liat bawah ya Tampelin dari tengah Terus ke samping Terus ke samping Bulu mata harus nyaman Kalau kliennya bilang sakit Nusuk atau nusuk-nusuk Coba diulang lagi Mis Masih yang kemarin Aven Aven Sebenernya namanya water sleeping mask Tapi bisa juga sih buat base makeup Karena dia Teksturnya kan lengket ya Jadi bikin foundation tuh Nempel gitu loh Di Produk ininya Bukan langsung ke muka kitanya Jadi sambil nunggu ini tuh kering Aku bikin foundation dulu Aku pake mixing palette Shiseido Synchro Skin Lasting Liquid Foundation Beuh Golden 4 Yang golden 4 Dua drops Terus aku mau campurin pake Derma blend Derma blend Yang shadenya medium beige Biar lebih nutup lagi Biar lebih coverage Secuel aja Segini aja Terus diaduk Nah ini kan foundation Dua-duanya finishnya matte Biar dia gak begitu Matte banget Aku mau campurin lagi sama Foundationnya L'Oreal Ini tuh finishnya Lebih kayak satin gitu Yang satin smooth foundation Satu pang aja Ini form minimizer Yang dari Benefit Kalau yang ini Dia dari My Belie Untuk mempersihkan Kamu tau gak porcelain apa? Comment dong di bawah Ya kita sama kere-kere Nyari porcelain apaan Porcelain gak tau apaan Mungkin untuk mua-mua yang luar sana tau porcelain bisa bantu kita disini Gak tau beneran Ini bukan gini Asik Jadi aku mau pakein dia concealer Maybelline Contour Contour Blush on Masih pake Javra Yang udah pocelain Gak pra Quit highlighter dulu Ini NYX Ini Matting powder atau yang biasa kalian sebut bedak Tambahin biar birunya lebih pop out Pake warna dari Mizu nih Mizu Single shadow yang warnanya biru banget Mizu Untuk lipstick yang super duper awet Aku rekomendasiin ini nih Maybelline super stay matte ink Aku punya Dua doang sih Tapi yang mau dipake ini yang warnanya kayak mouth gitu Jadi biar cocok sama warna matanya kan agak ada mouth-mouth sedikit kan Spray dari NYX yang finishnya matte Baiklah ini sudah selesai Sekarang mau coba pakein kebayanya Biar bisa diliat cocok apa enggak Mohon ditunggu sebentar ya Muzik 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya